Ya pemirsa, Minggu 4 Desember 2022, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nasional yang diwadahi oleh himpunan ilmu komunikasi Universitas Nasional dan juga UKM lainnya turut mengadakan acara untuk pemulihan trauma pada anak-anak di salah satu desa yang terdampak. Pemulihan trauma ini dilakukan di posko yang dimana juga merupakan tempat untuk anak-anak kumpul dan kegiatan ini berbentuk games dan juga pertanyaan menarik. Tak hanya itu, para mahasiswa ini juga turut membagikan hadiah hiburan berupa jajanan dan juga susu kepada anak-anak tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan di tempat posko bencana salah satu gempa. Sekian dan terima kasih. Desa Cisepat termasuk desa terpencil yang berada di Kabupaten Cianjur. Desa ini juga termasuk desa yang masih kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah dan juga para relawan karena lokasinya yang sulit dijangkau. Desa ini menjadi desa sasaran untuk para mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nasional menyalurkan dana bantuannya sebesar Rp16.351.800. Dana bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan dana yang dilakukan selama tiga hari terhitung sejak tanggal 28 November hingga 30 November 2022. Tidak hanya berupa dana, para mahasiswa juga menyalurkan bantuan sembako yang berisikan beras, minyak, gula, kopi, susu, popok bayi, dan obat-obatan. Pakaian layak pakai juga disalurkan pada minggu 4 Desember 2022 di Desa Cisepat dan Desa Petu Jondong.